Halo Sobat BP, sempat berada di ujung tanduk, tim tuan rumah Cina akhirnya tersenyum lebar saat menghadapi Jepang di semifinal Sudirman Cup 2023. Ada pasangan ganda putra Takuro Hoki Yugo Kobayashi, yang mungkin hingga saat ini belum bisa tidur lantaran memikirkan kekalahannya atas Liu Yuchin Oswanyi. Bagaimana tidak genks, mereka butuh satu poin lagi untuk mencuri tiket final saat unggul 2016 di game ketiga. Namun karena riuhnya penonton yang hadir di Suzhou Olympic Sports Center, Hoki Kobayashi seakan kena mental dan akhirnya ketikung lewat torehan 6 poin beruntun dari sang lawan. Ekspresi penyesalan Jepang jelas terlihat saat Cina sukses mengunci kemenangan dan menyamakan kedudukan menjadi dua-dua. Seakan menguasai panggung lewat kemenangan ganda putra tadi, Chenkin Chenjiye Yifan yang turun di match penentuan melawan Yuki Fukushima Sayaka Hirota langsung tampil pede. Bayangkan, baru aja memasuki kart, gestor pemenang sudah ditunjukkan pasangan ranking satu dunia ini. Makanya, tak mengherankan kalau Jepang langsung kena mental. Belum lagi teriakan-teriakan provokasi yang dilakukan Chenkin Chen setiap kali merebut poin. Tekanan mental yang bertubi-tubi baik dari sang lawan hingga penonton yang memadati arena membuat Fukushima Hirota tak mampu keluar dari tekanan. Tak tanggung-tanggung. Mereka tumbang secara mengenaskan lewat dua game langsung dengan skor telak 11-21, 6-21. Tak percaya dengan apa yang terjadi pada diri mereka hingga tertekan hebat seperti ini, Tangis Fukushima pun tak mampu ditahan lagi. Tampak jelas, tandam Hirota ini menunjukkan kesedihan mendalam lantaran tak mampu berbuat banyak untuk negaranya. Di momen ini, wakil China Chenkin Chen atau yang akrab di Sapadora oleh BL Indonesia semakin menjadi-jadi. Gestur-gestur selebrasi yang sedikit tak wajar ia tunjukkan. Meski begitu, endingnya tetap mengharukan ya, gengs. Soalnya Dora dan Jiayivan segera menghampiri sang lawan kemudian meminta maaf. Yang bikin makin respect adalah senyum lepas yang ditunjukkan Fukushima menyambut kedatangan rivalnya ini. Well, menurut kalian gimana nih selebrasi berlebihan yang ditunjukkan Dora? Apa harusnya dapat peringatan wasit atau gimana nih, gengs? Terima kasih.